ini rumah penduduk korea kalau rumah begini ini tandanya orang kaya teman-teman karena ini di depan apa tanahnya masih sisa banyak banget ada parkir mobil bisa nanam sayuran terus bisa berkebun keren lah ini daerahnya seperti ini halus dulur ketemu lagi kalau aku asal nge-plog konco-konco semuanya tak tunggu ini semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa kurangan saat apapun Oke konco-konco semua untuk flower ini saya masih 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 bekerja dapat kerja job di perkampungan korea teman-teman itu kalau kalian lihat kan disini ini perdesaan ya daerah pertanian disini teman-teman tuh Nah jadi itu disini saya kerja ini bikin pabrik ya Nah itu kalau kalian lihat di belakang itu kan ada pabrik itu barusan dibikin terus ini di belakang saya ini ada tanah yang dibaru-baru seperti ini kan teman-teman ini nanti mau saya isi pipa nya teman-teman Oke daripada konco-konco busung lihat muka aku mendingin tak ganti kamaran depan saya lihatin kerjaan gue hari ini konco-konco Nah seperti ini teman-teman ini ada pipa hitam seperti ini ini saluran dari dari toilet sana ya dari toilet di pabrik itu jadi di pabrik ini ada kamar mandi terus ada kamar mandi toilet terus tempat masak juga ada makanya dibikin saluran air seperti ini konco-konco nah seperti ini nih ya pembuangnya terus nanti di apa disambung sama menol sini kayaknya teman-teman tuh ada pipa naik ke atas kan dua itu jadi nanti disambung disini teman-teman Oke saya mau jalan-jalan ke sana mau menunjukkan sama kalian pipa yang sudah saya sambung tadi pagi nah ini kalau pipa yang ini bagian saya terus yang sebelah sini nah itu ada putih-putih kan itu seperti bak kontrol itu untuk saluran air hujan konco-konco nah ini pipanya belum dipasang kalau dia pakai pipanya itu tuh yang besar-besar tuh pakai itu terus ini ada apa-apa anunya juga apa bigu bigu ini disini nyewanya satu harinya itu Rp750.000 teman-teman kalau yang besar seperti ini kalau Indonesia ya udah jutaan lah udah mahal oke saya menunjukkan sama kalian yang sudah saya kerjakan tadi pagi nah ini ini masih tahap pengerjaannya teman-teman nih kayak mengkenen ini alatnya mau saya sambung nanti terus ini kalau ini udah saya sambung tadi kebetulan ini lagi jam istirahatnya jadi orang-orang masih pada pergi makan jadinya sepi nah ini teman-teman ini yang sudah saya sambung tadi keren ya oke saya tunjukin kesana teman-teman ini yang sudah saya pasang tadi ini bak kontrol untuk dari saluran toiletnya ya jadi misalkan mampet nanti bisa disogok dari sini terus kalau yang warna hijau ini ini bak kontrol dari wastafel teman-teman jadi kalau wastafel itu kan cucan piring itu kata kadangkan kalau isah-isah piring ada nasinya dikit terus masuk ke saluran air supaya tidak mampet dibikin seperti ini teman-teman jadi kita bisa membersihkan dari sini supaya pipa parlon ini yang seluruh kesana nggak mampet nah itu ada tukang interior ini kayak mengkenen ini pipa parlon yang sudah saya pasang tadi pagi tuh teman-teman yang sudah saya pasang tadi pagi seperti ini terus ini ada sapator kecil kalau yang ini satu harinya 500 kalau uang Indonesia 5 jutaan lah sekitar hituan banyak mobil disini orang-orang kalau kerja tuh bawa mobil truk seperti ini teman-teman buat ngangkut barang-barangnya terus yang ini untuk saluran air hujan bak kontrol ini nanti pipanya disambung kesana itu juga ada alat ngeker supaya anu kemirahan pipanya bisa dilihat dari sini supaya airnya mengalir ya teman-teman seperti ini nah ini pabriknya seperti ini tuh di atas itu ada kamar-kamar tidur jadi disini nih nanti kalau kerja disini biasanya kalau di atas pabriknya itu banyak kamar tidurnya nanti isinya orang asing semua ini kebanyakan seperti itu teman-teman nah kalau itu temanku orang Purwodati yang lagi kerja bareng aku ini di perkampungan ya teman-teman tuh lihatin pegunungan belum banyak rumah terus disitu tuh daerah pertanian sepertinya oke mau saya mau lihat itu di belakang seperti apa ini nano sayur-sayuran seperti itu karena pengen lah ini udah mulai musim bunga ini bentar lagi bunga sakura pada nongol terus ini pengairannya guys wah bagus banget tuh lancar pantai airnya oke konco-konco karena sudah waktunya kerja lagi saya mau kerja terima kasih banyak yang sudah selamat di video saya maturun sampai jumpa lagi di video selanjutnya